P.T. Kalbi Farma bekerja sama dengan Radio Kesayangan Onda Mempersembahkan serial Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Air Mata di Madangkara Disajikan oleh Entrostop, obat sakit perut terlengkap kasian rangkap dan trauma obat mah hijau Air Mata di Madangkara diproduksi oleh Harapanar Berekos Pada babak terdahulu dikisahkan Berama telah wafat Dan hal itu membuat geger bumi tatar kulon Dan dengan upacara yang besar dan megah Jenasah Brahma diperabukan Dan abunya disimpan di dalam goa pantai selatan Sesuai dengan permintaan almarhum Madangkara bersimbah air mata Berkabung dalam duka cita yang paling dalam Sekilas aku melihat sebuah bayangan putih berkelepat Langsung masuk ke dalam rumah pondokan Aku tahu Bayangan putih itu Aki kolot Dia telah datang di saat aku sedang berlatih pukulan tenaga dalam Tapi Aneh Biasanya kalau dia datang berkunjung kepada pokanku di lareng gunung lawu ini Dari jauh dia sudah berteriak-teriak memanggilku Tapi Kali ini dia diam saja Dan terus masuk ke dalam rumahku Tanpa berkata apa-apa Membisu seribu kata Hmm Ada apa dengan dia Baiklah Aku yang akan bertanya kepadanya Aki Aki kolot Aki Ada apa Kenapa kau datang tidak memanggilku seperti biasanya Bahkan langsung masuk ke dalam rumahku Serta menutup pintu Ada apa Aki Ah 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 Air mata Ah Ah Aki Kenapa Aki menangis Apa yang telah terjadi Sekian tahun aku kenal Aki Tidak pernah melihat Aki mengeluarkan air mata Tapi sekarang Tapi sekarang Adakah sesuatu yang membuat Aki berduka cita Brama meninggal Apa Brama meninggal Tidak 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 singkat Tidak singkat Lasmini Brama sudah tua Sudah banyak Yang dia perbuat Di dalam hidupnya Berkara umur bagi manusia macam Brama Tidak ada masalah Sebab Brama tidak akan terpengaruh oleh jumlah umur Umur 20 tahun Dengan umur 100 tahun Bagi dia sama saja Tetap Brama yang selalu siap berbuat apa saja Aki Ya Tapi Mengapa aku menangis Kematian seorang yang menempati tempat yang istimewa di dalam hati Tentulah akan membuat aku berduka Brama pernah memberikan segalanya bagiku Cinta Bahagia Kebencian Dendam kesumat Akara murga Dan welas asing Mungkinkah juga Kekecewaan Ya Memang aku kecewa Karena aku tidak sempat bertarung dengan dia Untuk membuktikan Siapa yang nomor satu di dalam rimba persilatan ini Lalu Aki sendiri Kenapa menangis Aku kehilangan seorang Yang selama ini menjadi pedoman dalam hidupku Lantas Mereka sendiri Maksudmu Keluarga besar Brama Seperti Harnum Pramita Mantili Gutawa Bentar Wana pati dan maksi Mereka sangat tabah Nampak wajar Tidak berlebihan Oh Benarkah? Iya Tidak ada tangis yang menjerit-jerit Tak ada lolong yang meratap-ratap dan mengiba-iba Yang ada Hanyalah Seduh-seduh dan yang wajar Apakah itu merupakan suatu pagelaran daripada orang-orang Yang sudah mengerti arti makna kehidupan? Aku rasa iya Brama berhasil menanamkan kematangan jiwa Terhadap keluarganya Dimana semuanya sadar Bahwa ada atau tiada adalah sama Bencana dan keberuntungan adalah sama Bukan main Aku kagum pada mereka Nah Bagaimana dengan kau sendiri? Hah? Kau mengembleng diri Meningkatkan semua ilmu yang kau miliki Untuk satu tujuan Yakni Ingin merobohkan Brama Dan kini Orangnya sudah mati Iya Aku kecewa Tidak bisa menunjukkan diriku sebagai tokoh nomor satu Karena tidak sempat bertarung dengan Brama Selanjutnya Aku akan membangkitkan kembali perguruan Anggret Jingga Dipada pokan lereng Gunung Lawu ini Kalau dulu aku setengah-setengah Sekarang aku akan mencurahkan diriku seutuhnya Agar murid-muridku Dapat merajai rimba persilatan Nasmini memang kecewa Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio di channel Indonesia Jadul Kuadrat Tapi dia sadar Bahwa manusia tidak bisa mungkir dari takdir Untuk itu Dia akan mencurahkan seluruh hidupnya Dengan membangkitkan kembali perguruan Anggret Jingga Dipada pokan Gunung Lawu Lasmini akan mencetak Lasmini-Lasmini baru Yang diharapkan Bakal merajai rimba persilatan Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio di channel Indonesia Jadul Kuadrat Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio di channel Indonesia Jadul Kuadrat Di channel Indonesia Jadul Kuadrat Waktu berjalan terus Setelah satu tahun Semenjak wafatnya beramah Terdengar sebuah berita yang paling menggegerkan Singa betina dari Madam Kara Alias Mantili Si pedang setan Jatuh sakit Memang Semenjatuhanku beramah wafat Gusti Ayu Dewi Mantili Seperti yang kehilangan semangat Benar Hampir tidak pernah keluar Sepanjang waktu Diam Terus di dalam kamarnya Dan jarang makan Aku sampai cemas Beberapa kali masak makanan yang enak-enak Kesukaan beliau Tidak pernah dimakan Bahkan pernah aku bujuk agar mau makan Tapi beliau hanya menggelengkan kepala Sekarang rasanya aku ingin menangis sekeras-kerasnya Melihat Gusti Ayu Dewi Mantili Berbaring di atas tempat tidur seperti itu Tubuhnya lemah sekali Badannya sampai kurus kering Hanya tinggal kulit pembalut tulang Eh, 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 eh Malah pada ngobrol di situ Itu istri kan jentu menggung Eh, dayang-dayang Embahan-embahan yang montok-montok Yang bahenol-bahenol Malah pada kumpul-kumpul melulu Sambil ngobrol, ngalur, ngidul Ayo, semuanya ke dapur Tuh, tamu-tamu semakin banyak Mengalir tidak antintinya Sediakan air minum yang banyak Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Di channel Indonesia Jadul Kuadrat Rumah kediaman mantili Yang teretak di sebelah utara Alun-alun kota Madangkara Dalam sekejap saja Sudah penuh orang Hari itu Semua kegiatan di keraton Madangkara Mendadak dihentikan Karena semua pejabat terkemuka Tungglek di rumah kediaman mantili Tepat di tengah malam yang sejuk Mantili dengan tenang Menghembuskan nafas yang terakhir Patih Kotawa Suami tercinta Menundukan kepala Di sisi pembaringan Raden Paksi Jaladara Putranda Terkasih Tergulai lemas Memeluk jasad ibunda Raden Bentar Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Di channel Indonesia Jadul Kuadrat Merunduk dalam duka cita yang dalam Selamat jalan mantili Selamat jalan pedang setan Sepak terjamu Tawamu akan dikenang sepanjang masa Kanjeng temunggung wirat maja Dimanakah Gusti Ayu akan diperabukan? Sesuai dengan permintaan beliau sendiri Akan diperabukan disini saja Tapi abu cinasanya Akan disimpan di gua pantai selatan Berdampingan dengan kakandanya tercinta Tuanku Brahma Almarhum Bila demikian Saya segera akan melakukan persiapan-persiapan Silahkan Panglima Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Di channel Indonesia Jadul Kuadrat Kali rakyat madangkara berkabung Kehilangan orang yang paling dicintai Tetapi kesedihkan yang berlarut-larut Adalah tidak baik Sebab akan membuat semuanya menjadi lalai Akan tugasnya masing-masing Maka setelah lewat 40 hari Keadaan madangkara sudah menjadi normal kembali Rakyat madangkara sudah bekerja kembali Sebagaimana biasanya Yang pedagang kembali berniaga Yang petani kembali mengayunkan cangkulnya Yang pegawai kembali bekerja Dan sebagainya Untuk sementara Marilah kita tinggalkan madangkara Dan sekarang marilah kita tengok Sebuah tempat yang kaitannya sangat erat Dengan masa depan madangkara Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Di channel Indonesia Jadul Kuadrat Di sebuah lembah yang gersam dan tandus Nampak seorang gadis Sedang menempat diri Berlatih memainkan senjata Berupa sebuah selendang kain sutra Yang terlalu Dan nimmt Apas Trawan Ir Betapa tangkasnya gadis itu berkelebat-kelebat bagaikan burung bolet. Senjata selendam sutranya meliuk-liuk dan mematuk-matuk laksana seekor ular kobra. Dasyat dan mengerikan. Cukup. Gadis itu menghentikan latihannya. Berdiri tegak, pakaiannya yang serba kuning menutupi tubuhnya yang ramping namun berisi. Kulit tubuhnya yang kuning langsat bersimbah peluh. Butir-butir keringat menghiasi wajahnya yang cantik. Dadanya turun naik, nafasnya memburu sehabis menyelesaikan sebuah latihan yang berat dan melelahkan. Mari kita masuk istirahat. Baik guru. Gadis itu mengangguk. Kemudian berjalan perlahan-lahan mengikuti gurunya masuk ke dalam sebuah rumah pondokan. Paras wajahnya, gerak geriknya mirip sekali dengan bentar. Siapakah gadis itu? Dialah Garnis, kakak kandung bentar, mutiara dari timur, macan betina dari belambangan. Garnis muridku. Ya guru. Semua seluk-beluk, tahapan-tahapan dari seluruh rangkaian jurus kobra, sudah kau kuasai dengan sempurna. Anda sedang mendengarkan sandiwara radio di channel Indonesia Jadul Kuadrat. Saya tidak sampai hati meninggalkan guru sendirian di sini. Kalau tidak ada saya, siapa yang akan meladeni guru? Masak, mencuci pakaian, menjelihakan makan, membersihkan pondokan? Hiss, seperti anak kecil saja. Jangan cengeng. Sebelum kau datang di sini, sudah sejak lama aku sendirian. Lagi pula, tujuanmu merantau. Bukankah untuk mencari adikmu dan ibumu? Ya, benar guru. Saya meninggalkan belambangan dengan tujuan mencari adik saya, Raden Bentar, dan ibu saya, Ibunda Pramita. Nah, lanjutkanlah perjalananmu. Mudah-mudahan kau dapat bertemu dengan mereka. Guru. Hiss, jangan menangis. Aku paling tidak suka melihat orang menangis. Aku lebih suka melihat orang tertawa terbahak-bahak, sekalipun tertawa sendiri seperti orang gila. Ya, guru. Dengan menangis, dunia akan nampak sempit. Tapi dengan tertawa, dunia akan nampak lebar, dan semua jalan menuju masa depan akan terbuka lebar-lebar untukmu. Kau mengerti, Garnis? Ya, saya mengerti, guru. Nah, berangkatlah. Terima kasih atas semua budi baik, guru, yang selama sekian tahun mendidik saya dengan berbagai ilmu yang sangat bermanfaat. Suatu ketika, izinkan saya membalas budi lor guru. Ah, lupakanlah. Selamat tinggal, guru. Selamat jalan. Sekian tahun, Garnis digodok di lembah hantu oleh seorang tokoh sakti yang bernama Simata Hantu. Maka, Garnis telah berubah dari seorang gadis remaja yang manja, kini menjelmam dari seorang wanita yang matang, lengkap dengan pelbagai ilmu kadikjayaan yang dimilikinya, dan siap untuk menempuh perjalanan panjang yang penuh mara bahaya. Namun, Garnis, Anda sedang mendengarkan sandiwara radio di channel Indonesia Jatuhu Kuadrat. Dan Pramita sudah berpuluh-puluh tahun menjadi warga kerajaan Madangkara. Bahkan pula, Raja Agung Madangkara yang membawa Pramita dan Bentar dari Sadeng ke Madangkara sudah wafat. Dan lebih dari itu, di Madangkara, sepeninggal Brahma dan Mantiri telah timbul suatu kemulut yang hebat, yang meletus menjadi perang saudara yang hebat, yang terkenal dengan sebutan Sengketa Tanah Lelukur. Untuk mengingatkan kembali kepada kisah perjalanan Garnis mencari Bentar dan Pramita yang bersamaan waktunya dengan peristiwa Sengketa Tanah Leluhur, maka kami akan memutar kembali empat buah babak dari episode Sengketa Tanah Leluhur. Nah pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio Saur Sepuh ini di waktu dan gelombang yang sama. Intro Stop dan Pramah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. 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 Terima kasih.